Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan teman-teman sekalian Sore ini Jumat 21 Maret 2014 Kita bertemu untuk pertama kalinya dalam diskusi seri demokrasi Yang diselenggarakan oleh lapor sejarah Fakultas Ibu Budaya Universitas Andalas Diskusi seri pertama ini karena diadakan di tengah-tengah kampus sendiri Akan mengambil tema mengenai perguruan tiga Perguruan tiga kita mau kemana Pemirsa, sebelum kita masuk ke tema perdana kita Perlu disampaikan disini bahwa seri diskusi demokrasi ini Merupakan salah satu program diskusi di lapor sejarah dalam bentuk visual Yang membahas tema-tema aktual di sekitar kehidupan kampus, masyarakat, daerah, bangsa, dan negara kita Tema-tema itu dikemas dalam diskusi dengan mendatangkan arah sumber yang berkompeten Baik dari dalam hukuman sendiri maupun dari luar kampus kita Oke, balik kita ke tema kita hari ini Tema tadi bersifat retoris ya Karena akhir-akhir ini kita melihat gejala yang melanda institusi pendidikan tinggi kita yang Dijakiti berbagai penyakit yang bersifat patologis Seperti flagiat, rendahnya daerah saing kebunan tinggi Kemudian komunikasi internasional yang rendah dari kalangan dosen Kemudian juga perpustakaan yang tidak representatif Lalu tidak matchnya antara ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi Dengan kebutuhan real masyarakat Dan masih banyak yang lain Jadi kalau kita list gitu banyak sekali problem-problem yang menjangkiti perguruan tinggi kita Atau universitas-universitas kita di Indonesia Di Jawa itu tidak hanya terjadi di perguruan tinggi yang memang dianggap berkembang Seperti perguruan tinggi-perguruan tinggi di luar Jawa Tapi juga di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang dianggap sudah mapan Bahkan perguruan tinggi negeri Nah keadaan ini tentu saja dianggap ironis ya Karena bagaimanapun perguruan tinggi negeri mendapatkan subsidi yang besar dari negara Tapi keadaannya sekarang masih jauh dari apa Pemirsa untuk selanjutnya Kita memperhatikan bahwa problem ini tidak jauh-jauh dari sekitar kita Kampus kita sendiri, Universitas Anggarlas Akhir-akhir ini juga disoroti oleh kalangan internalnya sendiri Membunuhi masyarakat Masih berjalan di tempat Dalam hal-hal tertentu Misalnya baru-baru ini Perguruan tinggi-pikiran mendapatkan akreditasi A untuk institusi Tapi sampai sejauh ini Belum ada satupun jurnal yang dihasilkan oleh kampus kita ini Yang terakreditasi Bagaimanapun jurnal tertentu adalah suatu ukuran atau standar yang bisa Dijadikan patokan untuk nilai suatu kualitas perguruan tinggi kita Jadi itulah kira-kira problem yang terjadi di sekitar perguruan tinggi kita Nah untuk diskusi selanjutnya Saya mengundang beberapa narasumber kita Yang pertama di sebelah kiri saya Bapak Dr. Wan Nofri Samri Selamat sore Bapak Nofri Selamat sore Beliau ini adalah dosen hubungan internasional Di visi Universitas Andalas Sebagai dosen muda Beliau ini dikenal sebagai tokoh dosen yang sangat progresif Sering membina mahasiswa Tapi juga sering mengkritik Ya tidak peduli Di kampusnya sendiri Tapi kita nanti minta pikiran-pikiran beliau Mengenai kondisi perguruan tinggi kita saat ini Dan terakhir Saudara Romy Zaman Selamat sore Bapak Nofri Selamat sore Budaya muda kita Ada juga seorang aktivis sosial Nanti kita minta pendapatnya bagaimana pandangan dia Mengenai perguruan tinggi Mungkin dari sudut kebudayaan ya Karena bagaimanapun Kalau kita berbicara mengenai perguruan tinggi Berdasarkan kita membicarakan tentang perguruan tinggi Berarti yang sebelah-semas Oke Lidak lanjut di yang tadi Bung Bung Bisa dijelaskan apa kira-kira Yang menjadi problem utama perguruan tinggi kita saat ini Terutama kalau kita melirik atau menyoloti yang ada di kampus kita sendiri Apa kira-kira problem utama perguruan tinggi di Indonesia sehingga kemudian dianggap kurang maju Kurang berkembang Dan sejenisnya Apa kira-kira Ya terima kasih ya Sebenarnya perguruan tinggi kita ini Mempunyai masalah yang sangat banyak Jadi Kalau kita ibaratkan seperti tubuh kan Itu Dari mana kita mau mengobatkan dulu dulu kan Tetapi Yang pertama yang mesti kita selamatkan Itu adalah nyawa Nyawa di perguruan kita Nah Kalau kita presi ke belakang Kita lihat Perguruan tinggi-tinggi Indonesia itu Sudah jatuh Sudah sejak sepuluhnya berada Tetapi Ternyata Sudah lama Tetapi Perguruan tinggi kita itu Ibarat jalan Seperti siput Mungkin tidak jalan tepat Jalan seperti siput Nah Kalau tahun Apapun puluhan kita lihat Itu perguruan tinggi kita itu Ketika dari segi fisik Tertama dua jawab Tetapi Untuk Setelah Selang puluh Itu perguruan tinggi Luar jawa Mulai bangun Dan terutama setelah Informasi Nah itu Secara fisik Perguruan tinggi Mulai bangun Mereka mulai Punya gitunya yang baik Tetapi Kelemahan yang Paling utama adalah Mereka tidak punya sistem yang baik Ini yang Menjadi masalah Baik dari segi administrasi Begawaian pun Dari segi administrasi Kemahasiswaan Nah itu adalah Nyawa yang sangat penting Untuk di ruang tinggi Sehingga Kalau dia ingin Membangun Sebagai Pusat perubahan Perguruan tinggi Yang seluruh Dia akan membuat sistemnya Jadi bukan sistem Tama sulap Yang dibuat Tapi sistem yang teratur Dari leader yang baik Dari Pimpinan yang baik Ini puluhnya Perguruan tinggi Di Sumatera Barat Itu sistemnya Kurang baik Mulai dari Apa Rekrutnya Mahasiswanya Kemudian Sampai ke Sistem Kepegawaian Surat menurah Dan sistem kerja Itu kurang baik Termasuk serana-serana Dosen Dari segi Pasir Serana mahasiswa Itu Jauh dari Cukup Kalau kita lihat Dari segi umurnya Nanti mungkin bisa kita banding Dan berpuluh Dari Oke Menyambung apa yang dikatakan Alayah Bu Wanoferi tadi Bahwa Kalau kita Bercermin dari Perguruan tinggi Tempat kita sendiri Menganggir sekarang ini Nampaknya Problemnya adalah Problem sistem Jadi Kalau problem sistem itu Tidak ditangani Maka Menjadi sistemik Persoalannya Jadi Menyambung Yang saya katakan tadi Silahkan dilanjutkan Apa Kira-kira Yang menjadi Akar permasalahannya Sehingga Ini sistemik Apakah ini Persoalannya Persoalan kepemimpinan Leader Ya Kata Bercormat Nopri tadi Atau Kebijakan yang lebih tinggi Di atasnya Katakanlah Kebijakan pendidikan tinggi kita Yang Memang kurang Konusif untuk Pengembangan Di klip akademis Kemudian Sistem Perguruan tinggi kita Sehingga Perguruan tinggi kita Masih seperti sekarang ini Sekarang ini Ya Kalau Saya sepakat bahwa Sistem menjadi Sesuatu yang sangat penting Dalam Membicarakan Sistem Dari berbagai level Yang juga Sebenarnya Tadi Pak Isra juga Sudah Memberi pancingan Bahwa Ketika kita Bicara sistem Maka Ada level-level Sistem yang Mungkin harus Kita lihat Di kampus Kampus Termasuk di kampus Menurut juga Sekarang Masuk Karena Sampai hari ini Juga Nyatanya Otonomi kampus Dalam hal Pengelolaan Termasuk Bagaimana Melahirkan sistem Yang mungkin Lebih kondusif Dengan Masyarakat Dimana Kampus itu Pergiri Juga Belum Optimal Untuk Diberikan Sehingga Kita masih Saya masih melihat Bahwa Ada Ada hubungan Yang Memang Memang Sistem yang Terjadi Di kampus Kampus Yang Terjadi Sistem yang Bisa Karena Kampus ini Masih Di bawah Manajemen Yang Semangatnya Maunya Otonom Bahkan Liberal Tapi Nyatanya Sampai hari ini Masih Terpusat Mau Desentralisasi Tetapi Masih Sentralistis Misalnya Yang paling sederhana Mungkin dosen-dosen Merasakan Bagaimana Ketika Mengurus Tersoalan Administratif Menurut saya Untuk Dihubungkan Dengan Kesejahteraan Kesejahteraan Dosen Misalnya Sudah Beberapa Kali Saya Sedering Ini kerja Yang sangat Merepotkan Sehingga Seharusnya Kita bisa Bekerja Yang lain Sebagai Akademisi Sebagai Dosen Tapi Justru Lebih banyak Isita Waktu kita Bekerja-kerja Administratif Yang Menurut saya Mestinya Sudah Selesai Hari ini Itu satu Nah Yang kedua Ketika Kita Bicara Sistem Maka Kita Sebenarnya Kalau Secara Umum Kampus Ini Berkaitan Dengan Manusia-manusia Yang Di dalam Kampus Sendiri Ada Masih Selada Dosen Dan Sebagainya Termasuk Kalau Kita Bicara Bagaimana Kepada Sistem Sistem Yang harus Kita Bangun Mesti Diperhatikan Sistem Seperti Atas Kalau Konsens Saya Tetap Buat Pendidikan Dan Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Poin Penting Adalah Mengemaksipasi Manusia Saat Baik Di dalam Kampus Itu Sendiri Maupun Di luar Kampus Karena Kalau Pendidikan Bahkan Mungkin Nanti Sistem Kerja Kita Dibuat Seprofesional Mungkin Tetapi Pada Akhirnya Membuat Kita Mekanistik Sistem Bagi Saya Bagi Bagi Saya Bagi Good Point Jadi Disitu Kita Melihat Bahwa Berkodohan Tigi Kalau Ingin Berkembang Dia Harus Humanistis Jadi Tidak Terbagus Pada Hal-hal Teknokratis Mekanistik Semata Tapi Juga Harus Prioritasi Pada Human Kepada Manusia Oke Menyambung Apa yang Dikatakan Tadi Oleh Mungkir Tos Tolong Dilanjutkan Mungkir Ini Dari Sisi Atau Dari Visi Kebudayaan Sendiri Kalau Begini Realnya Perguruan Tigi Kita Termasuk Mungkin Di Sumut Aparan Dengan Kunan Sebagai Perguruan Tigi Terbesar Dan Tertua Bagaimana Kedepannya Kita Harus Mengantisipasi Atau Mengusahakan Hal-hal Yang Lebih Kondusif Bagi Apakah Perlu Dukungan Yang Besar Dari Lingkungan Eksternal Kampus Ini Supaya Kampus Bisa Mendebak Atau Kampus Itu Sendiri Berimprovisasi Dengan Dirinya Sehingga Kemudian Bisa Mendebak Bagaimana Kira-kira Terima kasih Dari Sisi Budaya Sebetulnya Kampus-kampus Di Sumatera Barat Sudah Memiliki Konsep Yang Bagus Sebetulnya Di Kedera Saya Katakan Bagus Di Minangkabau Itu Ada Namanya Lapau Namanya Sulaw Dan Beberapa Kantor Nah Di Lapau Ini Ada Dimana-mana Sebetulnya Tapi Tidak Semua Daerah Tidak Semua Etnik Memiliki Konsep Yang Sama Nah Di Minangkabau Lapau Ini Bisa Misalnya Dia Ada Setiap Fakultas Dan Kantik Nah Kantik Ini Kantik Ini Saya Melihat Di Tiga Kampus Sumatera Barat Karena Memang Ini Yang Saya Perhatikan Hanya Menjadi Sebatas Kantik Hanya Sebatas Tempat Makan Beda Misalnya Dengan Lapau Di Minangkabau Dalam Konsep Minangkabau Lapau Bukan Bukannya Tempat Makan Bukan Bukannya Tempat Nyogi Di Lapau Itu Pertemuan Berbagai Manusia Kepalan Kepalan Kapalun Nagari Dibat Lapau Tulang sawah Dibat Lapau Nah Apakah Konsep Kecil Seperti Ini Sudah Ada Di Berkulian Tujuh Tujuh Sumatera Bagaimana Sebetulnya Ini Sebuah Potensi Ketika Misalnya Antar Dosen Misalnya Kemudian Pimpinan Mahasiswa Sebetulnya Lapau Konsep Laku Sudah Menyediakan Itu Sebetulnya Bertemu Di Kantin Atau Katakan Laku Segala Persoalan Sebetulnya Bisa Selesai Di Lapau Misalnya Seperti Persoalan Berlangganan Jurnal Online Kalau Kalau Memang Apa Konsep Laku Tadi Memang Dipakai Digunakan Saya Pikir Ini Bisa Teratasi Dari Dini Tapi Persoalannya Bung Konsep Tradisi Ditransformasikan Kedalam Dunia Moderen Yang Katakan Laku Bulu Tinggi Itu Kita Membutuhkan Suatu Suatu Improvisasi Jadi Seperti Apa Persisnya Adopsi Konsep Lapau Ini Kedalam Untuk Digi Dengan Segala Persoalannya Yang Begitu Lupa Sekarang Ini Yang Pertama Jelas Kesadarannya Dan Itu Akan Tampak Pada Cara Berpikir Kemudian Pada Tindakan Bagaimana Mungkin Sebuah Konsep Lapau Akan Terwujud Seperti Itu Jika Misalnya Pimpinannya Masih Makan Siang Keluar Bagaimana Mungkin Misalnya Konsep Lapau Ini Akan Tercerapkan Sementara Dosepnya Makan Masih Keluar Juga Atau Masih Jurusan Juga Ini Kan Bertolak Belakang Dengan Dengan Konsep Lapau Tadi Sementara Lapau Tadi Memberikan Ruang Sebetulnya Kita Beriteraksi Kemudian 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 Di 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 Siapapun Orangnya Ketika Sudah Berada di 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 Demokrasi Minangkabau Apakah Kita Siap Ketika Misalnya Seorang Dosen Duduk Di Kantin Kemudian Terjadi Interaksi Dengan Mahasiswa Ketika Terjadi Di Otak Otak Lapau Atau Katakanlah Diskusi Apakah Soal Kesiapan Sebetulnya Nah Kalau Di Pimpinan Apakah Siap Menerima Masukan Masukan Atau Perintikan Dalam Konsep Lapau Minangkabau Semuanya Sama Nah Itu yang Maksudik Nah Apakah Kampus Bisa Menggunakan Konsep Ini Mengingat Ya Kampus-kampus Di Sumatera Barat Semidemokratik Semidemokratik Separuh Demokrasi Tak ada Yang Demokrasi Nah Itu Saya pikir Ya Bagus Sekali Dan menarik Sekali Apa yang Dikatakan Oleh Bum Romy Jarman Bagaimana Beliau Memulakan Gagasan Adopsi Konsep Lampau Kebukuran Tinggi Sebagai Sarana Wahana Untuk Berdiskusi Mendekatkan jarak Antara pimpinan Dengan yang Dibimpin Sehingga Kemudian Akan Dijarikan Solusi Selesai Nah Tapi Ini Mungkin Akan Bisa Dialaborasi Lebih Jauh Tapi Selanjutnya Untuk Hal Terkait Dengan Bagaimana Penguluan tinggi Kita Bisa Dikembangkan Karena Penguluan tinggi Ternah Satu Konsep Modern Konsep Yang Dengan Cita-cita Yang Ideal Yang Melahirkan Generasi Intelektual Melahirkan Karya-karya Akademik Yang Berkualitas Kemudian Memunculkan Dan Bermanfaat Bagi Kementerian Masyarakat Itu kan Konsep-konsep Ideal Penguluan tinggi Kita Tapi Kalau Kita Turunkan Sedikit Levelnya Yang Tadi Sebenarnya Sudah disinggung Juga Oleh Buman Opli Dan Buk Kirtos Ini Pengelolanya Pimpinan Kita Sendiri Apakah Sudah Cukup Kondusif Bagi Pimpinan Kita Untuk Membawa Penguluan tinggi Kita Menjadi Lebih Maju Lagi Apakah Cukup Dengan Inovasi Yang Bisa Dilakukan Pimpinan Pimpinan Kita Atau Mereka Terpaku Dengan Instruksi Dari Atas Sebab Saya Baca Sebuah Tulisan Dari Pakar Management Yang cukup Kekenal Renal Kasali Yang judulnya Rektor Rektor Administratif Ini Suatu Judul yang Sangat menarik Dan Menyentuh Sekali Bahwa Ternyata Banyak Sekali Pimpinan Pimpinan Universitas Kita Itu Tidak Lebih Dari Rektor Rektor Administratif Mereka Sibuk Mengurus Butik Bita Mereka Sibuk Mengurus Berapa Jumlah Ulusan Berapa Pemasukan Kita Pada Hari Ini Melanting Itu Dan Sebagainya Sehingga Kemudian Tidak Ada Inovasi Yang Kemudian Memencerahkan Yang Memikir Pimpinan Itu Ada Satu Dua Rektor Ada Satu Dua Tapi Itu Sayangnya Bukan Dari Bukingi Negeri Bukingi Swasta Yang Memang Terpikir Progresif Nah Ini Problemnya Dimana Apakah Rektor Rektor Kita Itu Pimpinan Kita Dia Mengatakan Rektor Kita Kenalah Saja Tapi Ini Penilaian Kejendrungan Umum Pemerinti Kita Apa Sebelum Masa 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 Itu Pemerinti Itu Sebenarnya Ada 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 Pengajaran Pendidikan 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 Dan Pengabdian Yang Kita Sampaikan Tiga Nah Tersegi Pendidikan Bisa Kita Pertanya Apakah Kita Sudah Punya Sarana Untuk Pendidikan Yang Baik Pengajaran Yang Baik Ya Mulai Dari Gedung Sarana Dosen Sarana Masiswa Ya Klematika Adalah Kita Belum punya Belum punya Untuk Sementara Oke Kemudian Tapi Tidak Sebut Bertinggi Serta Barat Juga Yang Bunya Yang Baik Banyak Bertingginya Asal Nah Kemudian Sarana Dosen Dosen Yang Intinya Buat Dosen Dia Punya Ruangan Sendiri Dia Punya Ruangan Sendiri Yang Layak Dia Punya Tempat Buku Tempat Kebuka Dan Tempat Istirahat Disitu Ini Bukan Kalau Turing Berting Yang Badan Bukan Orang Bisa Dosen Bisa Dosen Bisa Dosen Tanpa Ruang Beliat Itu Dulu Kita Mesti Maksimal Dalam Zaman Terurang Bisa Apa Saja Untuk Zaman Purun Tinggi Moderna Dosen Mesti Punya Bikiran Terubai Dia Mesti Menulis Mesti Menulis Dan Punya Pengisan Kenapa Purun Tinggi Tidak Punya Dan Kenapa Dosen Kita Tidak Menulis Jangan Salahkan Dosen Dia Tidak Punya Ruangan Dia Tidak Punya Salah Kenapa Dosen Kita Hari Hari Kuliah Hanya Di Cafe Di Kanting Dia Tidak Punya Pustaka Dia Tidak Punya Pabot Ini Kesalah Penting Untuk Mahasiswa Ini Yang Mesti Di Utama Ini Termasuk Nyawa Universitas Ini Jantung Universitas Ini Yang Mesti Mereka Bikin Dulu Mereka Penintia Kalau Mereka Tidak Punya Pustaka Setiap Kita Mencari Bahan Banyak Kurian Kita Sungguh Mahasiswa Ini Cari Buku Ini Jangankan Masa Inggris Bahan Indonesia Pustaka Tidak Ada Menyimpan Koleksi Untuk Buku Wajib Jadi Masalah Jadi Buruh Tinggi Sebelum Buruh Terkembi Diri Sarana Mesti Ada Dulu Baru Dizinkan Pustaka Mesti Ada Jangan Setelah 10 Tahun Sampai 20 Tahun Pustaka Oke Bukan Gedungnya Tapi Gedungnya Sistim Dan Bukunya Itu Pengantian Serakan Itu Terkait Dengan Yang Dua Nah Ini Ini Intinya Jadi Kita Tidak Menginginkan Dosen Banyak Di koridor Menginginkan Mahasiswa Banyak Bermain Mereka Banyak Bustaka Banyak Di ruang Banyak Di labur Baru Akan Lahir Dosen Yang Baik Sekarang Kenapa Dosen Dia Misi Untuk Kinerja Dia takut Masuk Kemakala Masuk Kinerjangan Karena Nggak yakin Dia akan Misa Karena Buku Sarangan Tidak Ada Apalagi Di rumah Dia tak Biar Tusaka Jadi Masalah Kalau Kita Banding Kata Uwikraimajus Dari Kulisan Nasional Paling Kurang Lima Untuk Belefon Doktor Lima Sekurang Itu Baru Layak Nah Kalau Kurang Dari Ternyata Bosa Kita Mesti Kurang Kalau Kita Kita Mesti Menjaga Dari Hal Itu Oke Bu Manofi Jadi Suatu Catatan Yang Sangat Penting Sekali Kalau Kita Melihat Universitas Sebagai Pusat Kebudayaan Maka Pratis Perpustakaan Alalah Jantung Jadi Umum kosong Kalau kita Bicara Universitas Kalau Perpustakaannya Tidak Tidak Lengkap Kalau Perpustakaannya Tidak ada Tapi Ironisnya Di tempat Kita Kita Berani Membuka Program Studi Membuka Sekolah Tinggi Tapi Tidak Dipikirkan Perpustakaannya Jadi Kapan Perlu Nanti Pemerintah Sebelum Mendidikan Suatu Pukul Sepukul Tigi Didikan Dulu Perpustakaannya Garansinya Pustakanya Mana Baru Jadi Pustaka Dulu Yang Dibangun Baru Kemudian Kelas 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 Kelajarnya Kantor Kantor Penutup Administrasinya Jadi Ini Kelihatannya Berbeda Sekali Kita Justru Yang kita Buka Adalah Program Studinya Bahkan S2 Dibuka Dulu Baru Buka S1 Atau Berani S1 Belum Dulus S2 Sudah Buka Berani Beraninya Ini Gejala Apa Ini Mungkin Terus Kita Menuhi Paten Tapi Pada Akhirnya Kita Harus Mengakui Bahwa Kadang-kadang Modalitas Ini Sudah Mulai Menimbulkan Rampak Dalam Misalnya Keberanian Untuk Secara Serampangan Membuka Program Studi Jadi Salah Satu Instrumen Bagaimana Menurut Keuntungan Misalnya Dan Itu Sudah Jauh Dari Asensi Pendidikan Dan Sehingga Ketika Kita Mengawali Diskusi Kita Harusnya Selain Ada Sistem Kemudian Sebagai Nyawa Kemudian Ada Fisik Dan Fasilitas Dan Ada Isi Tetapi Ternyata Kita Sudah Dihadapkan Pada Kondisi Dimana Pendidikan Diselenggarakan Memang Bukan Lagi Pada Jalur Tujuan Dari Pendidikan Itu Sendiri Tapi Pendidikan Ternyata Menjadi Komoditas Itu Yang Membuat Orang Tidak Lagi Bicara Kualitas Sehingga Jadinya Membagi Kita Bahkan Kita Kan Sudah Nggak Asing Ketika Membicarakan Pendidikan Tinggi Ujung-ujungnya Adalah Kebutuhan Pasar Dan Pasar Selalu Dilihat Dalam Kotex Ekonomi Termasuk Ketika Kita Merekuit Mahasiswa Kemudian Mengajar Atau Mendidik Mahasiswa Orientasi Yang Kita Arahkan Kemana Mahasiswa Kalau Misalnya Sampai Titik Akhir Masa Kekulian Kita Selalu Bila Akan Diterima Oleh Pasar Atau Tidak Seolah Kita Sering Lupa Pasar Pasar Kita Bicarakan Adalah Pasar Yang Dikonstruksi Sedemikian Rupa Bahkan Melampaui Kapasitas Sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi Untuk Mengintervensinya Nah Disitulah Ketika Menurut Saya Menjadi Penting Perguruan Tinggi Sebagai Pusat Kebudayaan Itu Memang Harus Terlibat Termasuk Dalam Memkonstruksi Pasar Yang Selama Ini Kita Bicarakan Karena Kalau Tidak Kita Akan Terus Menerus Mengulang Sejarah Pendidikan Yang Menurut Saya Mengenaskan Ketika Ternyata Perguruan Tinggi Atau Pendidikan Tinggi Pada Akhirnya Mereproduksi Mereproduksi Para Pekerja Bukan Mereproduksi Para Pemikir Yang Akan Memperbaiki Negara Dan Bansa Kita Nah Itu Salah Satu Hal Yang Merasakan Ya Ya Good Point Jadi Kita Melihat Disini Bahwa Karena Pendidikan Sudah Di Intervensi Atau Sudah Dikooptasi Oleh Pasar Sehingga Pendidikan Kemudian Menjadi Komunitas Komunitas Sering Membicara Kualitas Juga Dibandingkan Kualitas Akhirnya Sehingga Ini Mendistorsi Tujuan Pendidikan Itu Sendiri Ya Menyambung Apa yang Dikatakan Oleh Ini Yang terakhir Saya Bung 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 Ini Untuk Sumatera Barat Bung 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 Anda Melihat Kita Melihat Sekarang Ini Di Sumatera Barat Ada 30 Punggul Tinggi Negeri Ada BUNA Ada UNP Ada IAIM Yang dikawal Departemen Agama Itu Lalu Ada Puluhan Punggul Tinggi Swasta Kalau kita Tambahkan Lagi Mereka Tidak hanya Buka Program S1 S2 Tapi Juga Ada Yang S3 Nah Ini Kalau kita Lihat Dari Ya Dalam Tadabat Tiga Pansa Pasarnya Sementara Barat Itu Bukan Cukup Cukup Besar Tapi Tanpa Memperhatikan Memperhatikan Kualitas Itu Juga Saya Melihatnya Seperti Itu Sehingga Kemudian Terjadi APR Seperti Dengan Inflasi Sekarang Ini Banyak Program Studi Yang Membuka Ya Atau Merekrut Masih Suam Suam Baru Tanpa Memperhatikan Kualitas Dia Karena Dia Mengejar Kuantitas Supaya Yang Dia Harpan SPP Sebab Begini Kalau SPP Masukan SPP Ini Besar Efeknya Bagi Institusi Juga Besar Tapi Kalau Masukan Dari SPP Atau Dari Mahasiswa Ini Kecil Efek Finansialnya Bagi Institusi Juga Kecil Nah Ini Kan Logikanya Logikanya Pasar Lagi Sejauh mana Anda Melihat Di Sumatera Barat Di Jalan Semacam Ini Saya Melihat Bahwa Ada satu Yang Yang Saya Cik Perlindungan Maha Wajar Wajar Saya Melihat Bahwa Apa yang Dikatakan Mas Seperti Menarik Sebetulnya Kalau Kita Jangan Jangan Tidak Lagi Melahirkan Tata Mencipta Dan Mikir Jadi Justru Bekerja Saya Melihat Bahwa Meskipun Di Sumatera Barat Ada Tiga Universitas Besar Tapi Justru Konsep Konsep Budaya Itu Betul Betul Ditinggalkan Kalau Pada Masa Lampau Itu Ada Merantau Misalnya Merantau 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 Yang saya Maksud Itu Bagaimana Mereka Menjadi Komunikasi Di Rantau Kemudian Dengan Kampung Itu Maninjau Misalnya Bagaimana Para Rantau Yang Dari Maninjau Untuk Meningankan Mereka Itu Dari Kampung Bisa Misalnya Tidak Boleh Menceraikan Isteri Di Rantau Kemudian Dikirim Di Sebah Hanya Untuk Edisi Itu Sebah Ada Komunikasi Nah Hari ini Sebetulnya Kalau Memang Untuk Mencetak Para Pemikir Kita Bisa Menerahkan Itu Keterbatasan Jantung Atau Perpustakaan Di Sebuah Memang Sintas Itu Bukan Lagi Kedala Sebetulnya Sekarang Teknologi Sudah Maju Buku-buku Tersedia Di Google Itu Semuanya Tersedia Itu Pertama Kalau Kendalanya Tidak Tersedia Di Google Hubungi Penulisnya Dikasih Buku-buku Buku-buku Tapi Persoalannya Kita Tidak Membangun Jaringan Peneliti Itu Satu Kita Tidak Pernah Membangun Bagaimana Misalnya Kita Malah Memudahkan Malah Lewat Inel Misalnya Sekarang Yang Agak Sulit Itu Di Perpustakaan Misalnya Tidak Ada Paco-paco Kota Padang Nanti Dikirimnya Pdf Dikirimnya Selesai Nah Kan Ini yang saya Maksud Konsep Rantau Tadi Kita Tidak Membangun Komunikasi Misalnya Pak Awan Ahli Surat Kabar Medan Nah Nanti Ada Mahasiswa Minang Yang Kuliah Di UGM Misalnya Dia Ngambil Surat Kabar Apakah Mahasiswa Ini Pernah Membangun Komunikasi Dengan Pak Wan Sebagai Ahli Surat Kabar Saya Sudah Masuk Ke Jaringan Itu Makanya Saya Cukup Terkejut Cukup Terkejut Ketika Misalnya Siapa Ahli Surat Kabar Anglir Misalnya Ada Pak Wan Pak 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 Ustin Rupanya Skripsenya Bukan Kemudian Mereka Tanya Ke Saya Siapa Adi Mereka Bertanya Mestinya Sudah Tahu Kalau Sudah Terjadi Komunikasi Tati Nah Kenapa Misalnya Para Pemikir Dari Luar Misalnya Para Peneliti Mereka Jarang Ke Indonesia Katakanlah Dalam Setahu Mungkin Satu Kali Tapi Mereka Sumber Rekat Sama Mereka Karena Mereka Itu Saling Berbagi Antara Cornell Misalnya Saling Bagi Kita Apakah Pernah Seperti Itu Itu Belum Terbentuk Nah Saya Pikir Konsep Rantau Konsep Merantau Ini Kalau Literakan Saya Pikir Minang Kamu Sudah Menawarkan Konsep Secara Budaya Persoalannya Kita Selalu Melihat Mencari Atau Terlalu Melihat Atau Terlalu Modern Pas Jangan Boleh Saya Tampakkan Ya Silahkan Rok Kalau Saya Bukan Berbeda Secara Memahaminya Saya Pernah Hidup Beli Di Indonesia Dan Saya Merasakan Di Universitas Terbaik Indonesia Saya Merasakan Indonesia Berbeda Berbeda Lain Sekiranya Kita Studi Di Tempat Yang Sarana Yang Baik Boleh Dari Sarana Mahasiswa Sampai Ke Sarana Dosen Dan Perisata Kampus Termasuk Kesehatan Karena Kalau Di Kita Banding Indonesia Terlalu Jauh Bukan Jauh Bukan Tidak Sepanding Justru Kita Lebih Tua Tidak Sangat Sebanding Tetapi Kita Jauh Tidak Kalau Luruh Saya Seperti Mungkin 30-50 Tahun Lagi Baru Ada Sama Belicara Itu Kalau Dilaksanakan Itu Bukan Ini Kom Serius Mereka Langgan Jurnal Ribuan Setiap Tahun Kita Apa Betul Kita Terhubung Pertama Masalah Kita Internet Kita Kepasa Sedikit Satu Yang kedua Orang Saya Lihat Terlalu Terlalu Bagus Kornel Kenapa Dia Banyak Sumber Pertama Dia Punya Dan 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 Yang kedua Pustaka Mereka Seperti Di Kornel Mereka Punya Koleksi Koran Koran Indonesia Itu Mereka Mesti Punya Pustaka Bisa Dibangun Tidak Bisa Mengandalkan Internet Karena Saya Selalu Beraksa Setiap Buku Yang Saya Baca Terlalu Setelus Di Dan Paling Bingung Saya Kalau Dari Kemung Terkentu Tidak Ada Di Pustaka Kita Bang Tidak Ada Kalau Mungkin Terbalik Kalau Saya Terlalu Suri Di Universitas Yang Bagus Itu 90% Ketemu Ketemu Di 1% Mungkin Kalau Ada Ketemu Itu Beruai Atau Mas 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 Kita Kasih Tugas Itu Mengeluh Kita Pun Kasihan Stres Mas 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 Yang Kita Kasih Mas 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 Jadi Menari Sekali Yang Dikatakan Terkait Dengan Realitas Punturan Tiga Kita Hari Ini Untuk Membahas Lebih lanjut Diskusi Kita Untuk Mengalaborasi Apa yang dikatakan Dari Pukul Bumi Mungkin Kita Terlebih dahulu Beri Sejenak Menyiasa Kita Istirah Sejenak Kita Sampung Pada Beberapa Menyiasa Kita Kembali Melanjutkan Diskusi Kita Mengenai Arah Punturan Tinggi Kita Mau Kemana Kita Masuk Sesi Terakhir Kita Minta Closing Statement Dari Narasumber Kita Yang Hadir Di Studio Sari Ini Yang Pertama Saya Persilahkan Dulu Ke Bung Kertus Setiakan Apa Kira-kira Yang Perlu Diperbaiki Sehingga Punturan Tinggi Kita Bisa Ya Setidaknya Bergerak Majulah Jangan Walaupun Mungkin Tidak Bisa Memaju Kemajuan Pertama Tinggi Di Negara Negara Lain Termasuk Negara Tetangga Kita Tapi Setidaknya Bergerak Terlebih Maju Lagi Dibandingkan Yang Sekarang Apa Kira-kira Yang Bisa Dikerjakan Atau Bergerak Lain Pemerintah Atau Universitas Sendiri Ya Saya Pikir Ketika Hari Ini Kita Bisa Mengenali Apa Persoalan Persoalan Yang Kita Halami Kemudian Kita Juga Mampu Untuk Memikirkan Apa Yang Seharusnya Terjadi Itu Bagi Saya Sebuah Hal Yang Sangat Positif Artinya Ada Pempradiksi Ada Hal Apa ya Ada Kenyataan Yang Begitu Mengkhawatirkan Bagi kita Tetapi Kita Juga Tahu Mestinya Seperti Apa Bagi saya Itu Sebuah Hal Yang Sudah Bagus Kemudian Dari Situ Kita Juga Bisa Mereflexikan Bahwa Hal Yang Apapun Kita Bisa Menilainya Secara Kuantitatif Itu Bagus Tetapi Mestinya Bisa Segera Dikransformasi Kualitatif Itu Saya Pikir Akan Jauh Lebih Bagus Nah Kemudian Dari Situ Kita Apa ya Benar-benar Berjalan Sesuai Dengan Kondisi Objektif Yang Kita Alami Dan Walaupun Kita Bisa Membayangkan Kondisi Terbaik Tapi kan Seringkali Kita Terlalu Sulit Untuk Menjantinya Karena Selama Ini Kita Terlalu Digaris Artinya Banyak Persoalan Yang Sudah Kita Alami Apa Yang Harusnya Terjadi Kita Sudah Tahu Yang Lebih Penting Lagi Adalah Semua Itu Harus Kita Kelola Dan Tetap Bagi saya Pendidikan Adalah Instumen Atau Alat Untuk Mengemansipasi Manusia Bukan Bukan Hanya Sekedar Mengejar Kehubungan Kehubungan Kualitatif Apalagi Keregumat Yang Semoga Karena Itu Yang Baling Membeli Saat Terima kasih Bung Robi Silah Saya Laku Ya Sedikit Saja Saya Pikir Konsep Konsep Kudaya Sudah Menawarkan Jauh-jauh Hari Dan Untuk Kedepannya Saya Pikir Ini Berbau Juga Ditertimbangkan Kembali Pada Dunia Berbulan Tini Di Sumatera Barat Saya Pikir Karena Melihat Terlalu Melihat Kedepan Juga Tidak Baik Lihat Juga Kebelakang Karena Ada Hal-Hal Yang Sebetulnya Masih Elevan Untuk Diterangkan Hari Ini Atau Bisa Juga Diadaptasi Sepikir Untuk Dunia Problem Tini Sumatera Barat Ya Bungan Mungkin Ya Kita Mesti Berkenaan Lebih Serius Misalnya Kita Berubah Atau Tidak Berubah Ini Tidak Bisa Dengan Step By Step Kita Udah Mesti Berubah Sejak Progresif Ya Progresif Agar cepat Dan Tidak Lebih Dengan Step By Step Karena Dengan Step By Step Yang Selain Kita Gunakan Itu Lampat Perubah Dari Tidak Jelas Progresif Kita Mesti Maha Cepat Dan Besar Besar Dan Ini Kalau Kita Maju Karena Kita Sudah Tertinggal Di segala Hal Kita Tertinggal Jampur Di Kita Tertinggal Apalagi Yang lain Yang terakhir Saya Katakan Kita Sebenarnya Perlu Pemimpin Yang serius Kita Sebenarnya Tidak Sekedar Perlu Profesor Yang banyak Tapi Perlu Buku Yang Sistim Yang Baik Dan Saran Yang Baik Karena Pulau Tinggi Dengan Adanya Buku Dan Sarana Yang Bisa Jalan Masih Soal Bisa Belajar Tetapi Kalau Hanya Profesor Apa Buku Tidak Ada Satu Good Point Jadi Pemirsa Sekalian Kalau Kita Rangkum Apa Yang Dikemukan Oleh Bapak Bapak Yang Ada Disini Dapatlah Kita Katakan Bahwa Perguruan Tinggi Kita Kalau Ingin Maju Kedepan Memang Harus Serius Berbenah Kedalam Secara Sistem Karena Perguruan Tinggi Sebenarnya Adalah Cermin Dari Masyarakat Kita Sendiri Kalau Perguruan Tinggi Kita Bergerak Lambat Ya Bagaimana Mungkin Dia Bisa Pergerakan Perubahan Bagaimana Mungkin Dia Bisa Menggerakkan Masyarakat Memajukan Negara Dan Berkontribusi Bagi Kemajuan Peradaban Kita Kalau Keadaannya Masih Tertati-tati Seperti Sekarang Mereka Tidak Hanya Kondisi Sekarang Mereka Tidak 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 Mampu Mengimbangi Kemajuan Masyarakat Tetapi Mereka Sudah Tertinggal Dari Bangsa Kita Dan Penguruan Tinggi Harus Sebenarnya Menjadi Motor Di depan Untuk Mengurangkan Masyarakat Kita Supaya Bisa Masyarakat Kita Bisa Tidak Dilindas Atau Tidak Menjadi Tuan Atau Tidak Menjadi Tamu Di Negerinya Sendiri Pemirsa Sekalian Mudah-mudahan Diskusinya Ada Manfaatnya Ini Semua Sebuah Iktiar Untuk Memajukan Kehidupan Intelektual Masyarakat Maupun Negara kita Dari Berbagai Masalah-masalah Yang Menerang Masalah Kita Saat Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Keterbatasan Mudah-mudahan Kita Bisa Bertemu Lagi Dan Terakhir Terima Kasih Kepada Bapak Bapak Dan Saudara-saudara Yang Hadir Di Sini Kita Bisa Bertemu Lagi Dalam Sesi Selanjutnya Dengan Tema Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Mubarakat Terima 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 kasih.